Timnas Indonesia bersiap melakoni Laga Perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan menghadapi Irak. Pertandingan Irak vs Indonesia akan berlangsung di Stadion Basra Sport City, Irak, Kamis, 16 November 2023. Jelang laga tersebut, pelatih Shintayong pun telah memanggil 27 pemain. Akan tetapi dari 27 nama pemain tersebut tak terlihat nama Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang sempat jadi tumpuan skuad Garuda. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto pun membenarkan bahwa kedua pemain tersebut tak dipanggil karena masih dibekap cedera. Iya, untuk Marcelino dan Ivar masih cedera jadi tidak dipanggil, kata Nova saat dihubungi wartawan, Kamis, 2 November 2023. Biar tim medis yang menjelaskan seberapa parah cederanya, untuk penggantinya juga sudah ada di list yang dirilis ya, sambungnya. Seperti diketahui, Marcelino memang masih tengah menjalani cedera hamstring, begitu juga dengan Ivar Jenner. Keduanya pun masih berada di klubnya masing-masing, Marcelino di KMSK di Imze dan Ivar Jenner di FC Utrex. Untuk mengganti dua pemain tersebut, Shintayong memanggil Muhammad Riandi dan Adam Alis. Selain menghadapi Irak, 27 pemain yang dipanggil Shintayong juga akan berlanjut melakoni away kedua kontra Filipina pada 21 November 2023. Pada ajang ini, Indonesia berada di grup F bersama dengan Irak, Filipina dan Vietnam. Terima kasih. Terima kasih.